Walaupun gameplay terbaiknya, ya sebenernya stealth kalau mau dibilang Dan mencoba memberikan Assassin's Creed terbaik yang bisa muncul di PC You have already come back again with me, I'll read the lazy Monday And now today ya, gue akan memulai konten liputan gue untuk Gamescom 2023 Dengan content preview Assassin's Creed Codename Jade Yang sudah terkonfirmasi ya, namanya tuh jadi Assassin's Creed Jade doang Tanpa codename lagi dan Gue diberi kesempatan untuk nyobain game ini selama 30 menit Yang seharusnya tuh bisa gue coba pas di Indo ya Cuman karena server Asia-nya itu gak ada Jadi proses hands-on game ini tuh agak ribet di Indonesia kemarin Dan gue memilih untuk nyerah aja yang ngurusin dan tektokan sama teknisnya Si Level Infinite, selaku publisher-nya agak ribet kemarin Jadi gue memilih untuk hands-on game ini di Gamescom 2023 aja So gimana game ini setelah gue nyoba setengah jam game mobile yang satu ini? Let's go kita bahas guys Oke jadi kalau ngomongin Jade biar lo pada paham ya Jade ini tuh bakal ngambil waktu abad ketiga sebelum masinggi di China ceritanya Dan kita bakal jadi karakter utama yang namanya tuh Xia Yang direkrut oleh master assassin bernama Wei Yu Yang saking berdampaknya terhadap dunia persasinan ya Si Wei Yu ini sendiri tuh dikenang abadi dan bisa lo temukan patungnya di Assassin's Creed 2 Sebagai salah satu master assassins Dan Xia sendiri tuh bakal berkutat pada masa dinasti Qin Dan ini era-era dimana China tuh lagi bikin Great Wall dan kawan-kawannya di masa itu Dan janji dari developernya adalah bahwa Jade tuh bakal ngasih wilayah yang super luas Buat lo jelajahi dan sebagai game mobile gue cukup kagum sebenernya dengan apa yang gue liat di layar HP tadi Karena dengan detailnya mereka tuh ngasih view distance yang luas banget dan cukup detail Ini semua gerakan yang cakep menurut gue dari developernya sih Karena kalau gak punya view distance yang jelas Lalu gimana caranya game ini tuh ngasih scene sinkron leap of faith ikoniknya Assassin's Creed ya kan Makanya gue cukup kagum buat game mobile mereka itu bisa nyajikan view distance yang luar biasa gila luasnya Dan untuk masalah storytellingnya sebenernya nanti mereka bakal nambahin beberapa cutscene-cutscene statik Untuk yang namanya menggantikan cutscene-cutscene geraknya Assassin's Creed PC ataupun konsol Selagi game mobile pun lightingnya buat gue sih udah lumayan banget ya di mata ya Detail-detail dari boost yang menjadi tempat kita ngumpet juga cukup serius Teksturnya ditambah fisik yang menggoda mata buat gue Walaupun pada close beta testing kali ini anti-aliensinya masih berasa berantakannya Tapi secara keseluruhan grafik yang disuguhin ke kita mas menurut gue sudah cakep banget ya Kalau skala game mobile gitu ya Dan level infinite lewat devnya yang kemarin ngobrol sama gue pas Hanson juga ngomong bahwa Mereka sadar bahwa ada kekecewaan bagi para fans Aceh yang udah nunggu Aceh bertemakan dan bersetting tempat di Cina Tapi ternyata keluarnya adalah game mobile gitu ya Nah maka dari kekecewaan itu Mereka pengen nunjukin sebenernya Assassin's Creed Jade ini bener-bener mereka bikin layaknya Assassin's Creed yang lu rasain di konsol atau PC gitu Cuma bedanya lu mainin ini di mobile aja ceritanya Karena memang semua fitur muda metalnya Assassin's Creed tuh bener-bener diadakan disini tanpa dikurangin sedikitpun Mulai dari stealthnya ada Whistle buat manggil musuhnya ada Stealth killnya juga ada Plus animasi yang menurut gue sih cukup oke Dan walaupun memang sound effectnya agak garing ya Tapi udah oke banget lah buat sebagain mobile lagi-lagi Terus sleep of fate-nya juga tetep ada Terus visionnya juga ada Terus combatnya juga satisfying Plus ada fitur peri yang main gampang juga Since ini mobile gitu kan Terus juga parkurnya juga dijagain tetep seamless banget Dan sejauh tadi gue main sih parkurnya buat ukuran game mobile sih udah cakep banget ya buat gue ya Udah ada assistnya juga Jadi lu gak perlu repot untuk ngarah-ngarahin gitu ya Apalagi ya emang gak bisa main pake touchscreen HP Ya tentunya parkur kalo misalnya gak diarah-arahin juga bakal ribet Jadi menurut gue sebenernya udah cukup seamless dan semua fundamental fitur dari Assassin's Creed Sebenernya udah ada di Assassin's Creed Jet ini kebetulan lahirnya di mobile guys Buat equipmentnya sendiri sih tadi gue melihat bahwa Jet itu pake konsep loadout Jadi lu bisa nyetting loadout lu mau apaan aja Tapi yang gue liat sih ada 4 loadout yang bisa lu setting Jadi lu bisa bikin-bikin loadout sesuai dengan preferensi lu Dan bisa lu tinggal pencet di layar secara real time untuk ganti loadout sesuai dengan kebutuhan lu di lapangan Ini juga jadi alternatif buat urusan ganti-ganti senjata karena namanya layar HP kan emang ribet ya Khususnya buat gue pribadi Dan fitur loadout ini jadi ngebantu banget buat kita ganti-ganti senjata dan equipment Dan bisa di switch-switch on the go Sejauh tadi gue main sih senjatanya udah keliatan ada panah, ada pedang, ada heavy weapon Seperti tombak kapak yang tadi gue sempet pake juga Secara impact jelas masing-masing senjata punya kelemahan dan kelebihan yang masing-masing Pedang yang agile tapi damage-nya lumayan kecil Ada kapak yang agak lambat tapi damage-nya bisa bikin stun musuh juga Dan panah buat jarak jauh efektif banget tapi tentu lemah buat jarak dekat Makanya fitur loadout ini diadain untuk lu bisa ganti-ganti loadout dengan mudah Buat nyocokin kebutuhan lu di lapangan nantinya Nah Assassin's Creed Jet sendiri juga ngasih yang namanya shop Tadi gue sempet liat bahwa konsep Jet ini tuh pake quickshop juga Jadi lu bisa belanja dari manapun, gak perlu harus ke shop Sejauh ini masih jadi misteri item-item apa aja yang bisa dibeli on the go dengan fitur quickshop ini Tapi tadi sih gue cuma liat bisa beli healer doang Dan untuk urusan healing-nya juga tinggal pencet aja logo hati di bagian bawah Ya paling minusnya kalau lagi panik dan lagi in combat Lu bakal puyeng buat lepas tangan kanan buat mencet logo hatinya Terlebih lagi kalau jari lu pendek kayak gue misalnya Jadi yang mau mainnya nyaman kayaknya tangannya emang harus gede bener ya Kayak memang mungkin kayak Lebron James gitu kira-kira ya Dan untuk buat combat-nya sendiri Seperti yang tadi gue udah mention sebelumnya Ini modelannya hack and slash yang sederhana dengan konsep dodge-nya juga Jadi emang battle-nya sebenernya menurut gue sih easy banget Tadi gue sempet lawan boss fight-nya juga pake konsep spamming itu bisa mati gitu ya Jadi easy way sih harusnya Walaupun katanya tadi cuma beberapa jurnalis doang yang berhasil bunung bossnya Itu mah mereka aja yang cupu menurut gue ya Tapi memang menurut gue gampang aja gitu buat ngalahin mereka Tapi yang pasti yang menarik disini Disini tuh ada modelan ultinya juga Dan ulti-ulti yang bisa lu pilih juga nanti sesuai preferensi lu Yang tentunya akan disesuaikan lagi dengan modelan playstyle lu mau kayak gimana Ini mah sebenernya kalau dipikir-pikir lagi ya Memang jadi main game hack and slash Kalau memang lu tipenya main bar-bar banget Karena tinggal tebas-tebas ulti terus ngeheal Selesai gitu ya combat scene ya Jadi emang cara mainnya emang bener-bener mantep buat Jade Sebenernya emang ditujukan adalah untuk dengan cara bermain stealth Sesuai dengan grassroots-nya Assassin's Creed Kata developernya Nah untuk kosmetiknya sendiri juga cukup luas sepertinya Dan bisa lu upgrade menggunakan crafting materials Yang bisa lu dapetin dari quest ataupun eksplorasi ala Assassin's Creed lah ya Yang tentunya generic yang tentunya pasti lu semua pada paham Kalau udah main Assassin's Creed Terus secara visual juga berubah nih setiap equipment yang lu pake Jadi enak gak cuman gambar di inventory Tapi memang secara nyata karakter lu akan berubah pakaiannya sesuai dengan barang-barang yang lu equip Masing-masing jatah dan armor juga punya statsnya masing-masing Bahkan ada elementalnya yang bakal jadi another preference option Buat lu pada biar makin memang personalized karakter lu Lalu urusan Travel Soul sih sebenernya udah aman juga Assassin's Creed Jade tuh nyediain kuda Yang tetep bisa lu panggil kapan aja dan dimana aja Yang tentunya jadi sebuah indikator kecil Bahwa seperti memang Assassin's Creed Jade Itu bakal punya dunia yang cukup luas Buat lu jelajahin nantinya Oke jadi kesimpulannya setelah gue mainin Jade selama setengah jam sambil dengerin game devnya tuh Ngebacotin game ini depan muka gue ya Ya sebenernya menurut gue secara visual dan gameplay sesungguhnya ini ya Kayak lu main Assassin's Creed di konsol atau PC sebenernya Karena semua fitur fundamental tetep ada dan gak dikurangin sama sekali Dari segi visual juga ya sebenernya kayak lagi mainin Assassin's Creed di PS4 bawah dikit gitu lah ya Karena visualnya buat gue sih udah cukup manis ya Apalagi terlebih ini game mobile gitu Yang kurang dari ini menurut gue adalah satu-satunya yaitu feel Assassin's Creed ya justru Kalau biasanya lu main Assassin's Creed tuh kayak ada tegangnya gitu ya Terkhususnya kalau lagi main stealth gitu Nah disini rasanya jadi gak ada feel tegangnya sama sekali Karena main di mobile Jadi gue pribadi gak terlalu termotivasi untuk main stealth dan lebih seneng main barbar Karena yang gak ada feelnya aja buat main stealth di mobile gitu ya Walaupun gameplay terbaiknya ya sebenernya stealth kalau mau dibilang Kalau kata developernya Tapi kalau ngomongin stealth ini game juga kayaknya serius banget di equipmentnya buat perang barbar Jadi bingung juga gue sebenernya Dan sisi lainnya sesungguhnya musuhnya juga agak bego ya buat gue ya Karena konvisionnya tuh sempit banget dan gak peka sama suara juga Jadi kayak budek dan rabun ayam Jadi pada kenyataannya ini game tuh bakal lebih cepet selesai Kalau lu mainnya barbar aja sebenernya Karena entah kenapa gue sebenernya tetep gak ngefil main game mobile Tapi stealth gitu modelnya Terakhir paling gue tetep dengan performance Pas gue tanya mereka Ya mereka sebenernya belum punya minimum requirements buat game ini Karena mereka belum fix bakal masukin fitur apaan lagi disini nantinya Jadi mereka belum setup bar soal spek paling rendah Seperti apa ya nantinya bisa jalanin game ini dengan smooth Tapi yang pasti tadi gue mainin game ini Ya game ini di durasi 10 menitan udah mulai panas layarnya Dan udah mulai gak nyaman dimainin Kayaknya emang cara terbaik mainin game ini Ya beli plugin buat jadiin HP kita ala-ala controller berlayar Biar gak perlu nyentuh HPnya dan tetep nyaman maininnya Karena gak kena panas Tapi yang pasti sebelah gue tadi juga ngalamin crash Karena HPnya udah kepanasan sampai akhirnya ganti HP dia Jadi lu bisa expect bahwa game ini bakal cukup demanding dari segi spek Dan kayaknya bakal hanya HP-HP mid-range 5 jutaan ke atas Yang mungkin bisa mainin game ini dengan lancar Nah itu dia coverage gue untuk Assassin's Creed Jade Yang semoga bisa memberikan lu gambaran soal bagaimana game ini nantinya di mobile Karena mungkin memang belum ada close beta testing untuk Asia Jadi silahkan ditungguin aja Dan gue cukup beruntung sih bisa nyobain ini Dan gue sesungguhnya cukup amiss dengan performance dan juga visual yang dihadirin Lewat Assassin's Creed Jade ini yang muncul di HP Ya agak kecewa sedikit Tapi ternyata developernya sungguh peduli dengan game ini Dan makanya mereka tetap masukin semua core mechanics dari Assassin's Creed Dan mencoba memberikan Assassin's Creed terbaik yang bisa muncul di PC Bukan di PC maksud gue di mobile So terima kasih yang sudah menonton video ini Dengan kualitas audio mungkin agak pas-pasan Karena kebetulan gue nge-recordnya pake HP guys Karena ini kita jauh di Jerman Jadi saya nge-record seadanya aja Yang penting informasinya bisa terdengar jelas sama kalian Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait dengan Assassin's Creed Jade Kalau misalnya gue punya jawabannya nanti gue akan balas di kolom komentar So thank you guys for watching once again And see you guys di coverage selanjutnya untuk Gamescom 2023 So stay tuned guys Bye-bye